Oke kawan, balik mana nih amper liar Apa kabar kawan-kawan semuanya Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman Di depan kita kali ini ada bahan bonsai serut kita Yang keadaannya lumayan cukup tumbuh Dan kali ini kita akan melakukan pembentukan gerak dasarnya Dari kecil Karena memang bisa kawan-kawan lihat Batang dari tanaman ini Saat ini keadaannya Bisa dibilang Masih tergolong kecil Tetapi kita akan melakukan Pengawatan atau wiring Walaupun batangnya saat ini lumayan cukup kecil Karena Batang Perjabangan pertama dan keduanya Dan jabang lanjutannya Setelah telah kita loss Dan saat ini sudah lumayan cukup panjang Jadi akan kita lakukan Pembentukan Perjabangan yang pertama dan kedua Karena cabang lanjutannya sudah kita Tekuk-tekuk Lumayan cukup lama Karena dulunya tumbuh Tiga cabang kayak begini Cabang pertama dan keduanya kita loss Agar pertumbuhannya Cepat membesar Dan cabang terusannya sudah kita Lakukan Pergerakan Jadi saat ini akan kita lakukan Gerakan tambahan Untuk cabang pertama dan keduanya Kayak begini Gerak dasar dari Bahan bonsai Serut kita Kemungkinan nanti Di sini Mukanya Dan di bagian sini Mungkin belakangnya Tinggal nanti Apakah memang Cabang pertama dan keduanya Memang Tumbuh dengan maksimal Baru akan kita Lakukan nanti Entah itu reposisi Ataukah Memang kayak begini Muka dari Bahan bonsai ini Yuk langsung saja Kita lakukan Wiring Atau pengawatan Pada Tanaman Bahan bonsai kecil kita Disini kita telah menyiapkan Kawat bekas Dulunya kita pakai untuk Melilit bahan yang lainnya Dan kita lepas Tinggal kita pakai lagi Untuk melilit Untuk melilit pada Bahan ini Kayak begini Dan kita akan melakukan Melilit batang yang satunya lagi Kita lilit menyerong Agar nanti nutrisi yang terserap oleh akar Tidak terhambat Dan batang yang kita Lakukan Wiring Kayak begini Contohnya Menyerong Kayak gini Jadi nanti Nutrisnya Masih bisa Tersalurkan Pada Tunas apikalnya Sehingga nanti Batang yang kita Lilit Dan kita Tekuk-tekuk Masih mampu Untuk Tumbuh dengan Subur Setelah Sekiranya cukup Saat kita Melakukan Pelilitan Tinggal kita Lakukan Gerakan Tambahan Pada Batang yang Telah kita Lilit Semoga Nantinya Batang yang Kita Lakukan Gerakan Tambahan Kayak gini Masih Mampu Untuk Tumbuh Sehingga Nantinya Gerakan Tambahannya Masih Tetap Bagus Batangnya Kita Kasih Gerakan Tambahan Sedikit Saja Dan Yang Bagian Batang Bawahnya Atau Batang Kertamanya Kita Lakukan Gerakan Tambahannya Pastikan Pastikan Saat Kawan Melakukan Pergerakan Kayak Begini Usahakan Langsung Sekali Jadi Jangan Ditekuk Teguk Lagi Setelah Batangnya Batang Batangnya Kawan 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 Lakukan Penukukan Karena Karena Nantinya Batang Yang Kita Tekuk Kayak Begini Nantinya Entah Itu Patah Ataupun Gambiumnya Terlepas Terlepas Pada Batang Yang Kita Lakukan Gerakan Tambahan Kayak Gini Ya Kayak Gini Saja Saat Kita Melakukan Gerakan Tambahan Pada Bahan Bonse Kita Kayak Begini Semoga Nantinya Tanaman Ini Masih Mampu Untuk Tumbuh Dengan Syukur Sehingga Mempercepat Gerakan Tambahan Yang Kita Lakukan Terima Kasih Untuk Kawan Kawan Yang Telah Klik Video Kali Ini Dan Menemani Kita Dari Awal Hingga Akhir Kita Ucapkan Terima Kasih Untuk Kawan Kawan Yang Baru Datang Dan Menemukan Channel Dari Kita Kita Ucapkan Selamat Datang Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Agar Kita Semakin Semangat Lagi Membuat Video Video Yang Baru Untuk Untuk Kawan Kawan Yang Baru Yang Telah Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Kita Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Doakan Semoga Kawan Kawan Tetap Sehat Tetap Semangat Dalam Membudi Dan Tanaman Dan Kita Akhiri Saja Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Bye 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 Bye